Penyidik Direkturat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan bahar bin Smith tersangka kasus hoax lewat ceramanya di Bandung. Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tampo mengungkapkan pertimbangan penyidik tidak mewujudkan permohonan penahanan bahar karena masih membutuhkan keterangan dari tersangka. Penangguhannya masih ditunda, belum diberikan. Pertimbangannya yang bersangkutan masih dibutuhkan untuk melengkapi berkas, kata Kombes Ibrahim Tampo, Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Senin 24 Januari. Menurutnya, kasus ini belum dilimpahkan kekejaksaan karena penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan. Saat ini, penyidik juga tengah mengusut kasus ujaran kebencian terhadap pejabat negara yang juga menjerat bahar bin Smith. Laporan kasus itu kini dilimpahkan ke Polda Jabar lantaran lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Untuk kasus tersebut, bahar belum ditetapkan tersangka dan masih dalam tahap penyelidikan. Polisi masih melakukan sejumlah klarifikasi ke sejumlah saksi hingga ahli. Sebelumnya, kepolisian telah menahan bahar bin Smith di Selma Polda Jawa Barat, Kota Bandung. Pusat ditetapkan sebagai tersangka, kasus penyebaran berita bohong alias hoax dalam ceramah di Marga Asi, Bandung. Ada dua alat bukti kuat yang kini telah diamankan polisi. Namun, pihak kepolisian masih enggan menyampaikan dua alat bukti tersebut ke publik. Habib Bahar dilaporkan oleh Husin Sihab karena diduga telah memelintir pernyataan Jenderal Dudu soal Tuhan bukan orang Arab yang ditayangkan melalui podcast Deddy Corbuzier. Menurut Husin, pelintiran Habib Bahar tersebut menimbulkan rasa kebencian individu atau kelompok. Habib Bahar dijerat pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jawa Pasal 55 KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jawa Pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Jawa Pasal 45A Undang-Undang ITE Jawa Pasal 55 KUHP Jawa Pasal 55 KUHP Jawa Pasal 56 KUHP Jawa Pasal 56 KUHP Terima kasih.